menjadi diskon terbesar dengan tajuk promo dasyat untuk konsumen terhebat, disingkat PDKT. Diskon dapat dinikmati masyarakat di seluruh gerai Hypermart, Primo, High Fresh, dan Food Mart selama dua hari, mulai 2 hingga 3 Oktober 2021. Selama pandemi COVID-19, PT Matahari Putra Prima memahami tantangan yang dihadapi oleh para pelanggan terkait penurunan daya beli. Seiring kondisi ekonomi dan keterbatasan mobilitas masyarakat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, MPPA bekerjasama dengan mitranya memberikan penghargaan istimewa kepada para pelanggan lewat ajang promo dasyat untuk konsumen terhebat di seluruh gerai Hypermart, Primo, High Fresh, dan Food Mart di seluruh Indonesia. PDKT digelar dari tanggal 2 hingga 3 Oktober 2021 dengan penawaran diskon besar-besaran 10% untuk lebih dari 2.500 produk kebutuhan sehari-hari serta harga spesial untuk produk lainnya. Kami juga dengan bangga bisa kembali untuk meluncurkan suatu program yang dimana ini untuk memberikan apresiasi kepada para pelanggan kami dimana ini merupakan suatu event diskaun yang boleh dibilang terbesar di tahun ini ya, di 2021 dengan nama PDKT, Promo Dasyat untuk Konsumen Terhebat ya. Dan ini hanya berlaku untuk 2 hari, mulai besok tanggal 2 Oktober sampai tanggal 3 Oktober dimana memang kalau disini program ini kami susun dengan para mitra bisnis kami terdapat sekitar 160 merek-merek terkenal yang di Indonesia ya, dari barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan makanan dan sebagainya dan didukung oleh 4 perbankan dan 3 e-wallet operator yang dimana banyak sekali, boleh dibilang banyak sekali diskon, aneka diskon ya, program-program menarik lainnya yang akan tersedia bagi konsumen. Untuk keamanan pelanggan berbelanja, pihak MPPA memastikan protokol kesehatan diberlakukan dengan ketat. Pasalnya, hanya pelanggan dengan status kuning dan hijau dari peduli lindungi saja yang diperbolehkan belanja secara langsung. Kapasitas gerai juga dibatasi sebanyak 50 persen serta 96 persen pegawai MPPA dipastikan sudah divaksin. Tentunya kita juga harus tetap memfokuskan kepada prokes ya ini yang sangat mandatori yang harus dilakukan baik itu oleh Hypermat sendiri ya, MPPA secara keseluruhan walaupun juga dengan pelaku bisnis yang lainnya. Tentunya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing dan tentunya aplikasi peduli lindungi ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Namun, di samping itu juga kami dari MPPA juga terus tentunya memberikan partisipasi, dorongan yang positif ya di mana kalau kita melihat contohnya seperti 96 persen karyawan dari MPPA secara nasional itu sudah vaksin dan sisanya yang 4 persen itu karena alasan medis atau mungkin dalam masa kehamilan ya jadi mereka masih tetap bekerja dari rumah tentunya. PT Matahari Putra Prima mengapresiasi upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19 karena sudah berhasil menurunkan level PPKM di Indonesia Hanya saja, dikarenakan mayoritas konsumen Indonesia adalah keluarga muda MPPA berharap pemerintah dapat memperbolehkan anak usia di bawah 20 tahun untuk dapat mengunjungi pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia Tim Liputan, Berita 1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta